Halo sahabat-sahabat Yesus Kristus, berjumpa kembali di dalam Renungan Tengah Minggu. Seorang rekan saya menelpon dan mengatakan bahwa di dalam masa pandemi, dia bisa beribadah lebih dari satu kali, dua kali, bahkan tiga kali. Bapak-Ibu Sudara yang terkasih di dalam Tuhan memang di dalam masa pandemi ini, kita bisa mengikuti ibadah live streaming lebih dari satu kali. Bapak-Ibu Sudara mungkin ada dari kita juga memilih untuk melakukan ibadah secara on-site. Ada banyak hal. Nah Bapak-Ibu Sudara mendengar firman Tuhan ataupun kotba dewasa ini juga menjadi bagian yang harus kita, lakukan. Bapak-Ibu Sudara di dalam kehidupan ini ada berbagai macam orang yang mendengarkan bahkan juga melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberikan gambaran orang yang mendengarkan firman itu dengan dua kumpulan. Kumpulan pertama Bapak-Ibu Sudara merupakan orang yang mendengar firman dan melakukannya. Yesus mengumpamakan kumpulan pertama ini seperti seorang yang mendirikan rumah dengan bangunan yang kokoh di atas tanah. Nah tanah yang digunakan untuk mendirikan rumah itu digali sangat dalam dan memiliki fondasi yang kokoh. Sehingga ketika air badatang ataupun angin kencang mengguncang rumahnya tidak akan roboh. Sebaliknya Bapak-Ibu Sudara kumpulan orang yang kedua Yesus menggambarkan seperti orang yang mendengar firman saja tidak melakukan firman. Orang yang demikian Bapak-Ibu Sudara Yesus menggambarkan seperti orang yang membangun rumah tetapi tidak memiliki fondasi yang kokoh dan teguh. Maka ketika air badatang ataupun angin kencang datang rumah itu akan roboh dan hancur. Bapak-Ibu Sudara melalui gambaran dua kumpulan orang ini kita mendapati adanya perbedaan yang satu dengan yang lainnya. Bapak-Ibu Sudara tidak jarang kita pun juga sama demikian Bapak-Ibu Sudara. Kita acapkali banyak mendengarkan firman Tuhan tetapi lupa untuk mengaplikasikannya atau melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak-Ibu Sudara tetapi jika kita mau melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan apa yang kita dengar dari firman Tuhan. Kita akan menjadi pribadi yang kokoh, yang teguh dan tidak terbawa arus duniawi. Bapak-Ibu Sudara mendengar dan melakukan firman Tuhan merupakan dua hal yang berbeda. Tetapi Bapak-Ibu Sudara di dalam kehidupan keduanya saling berkaitan. Bapak-Ibu Sudara Yakobus dalam suratnya mengungkapkan Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan menjadi pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu. Diri sendiri itu terdapat di dalam Yakobus fasal 1 ayat 22. Dalam hal lain Bapak-Ibu Sudara Yesus juga mengungkapkan Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan menjalankannya. Terdapat di dalam Lukas fasal 1 ayat 38. Maka dari itu Bapak-Ibu Sudara biarlah tiap-tiap kita bukan hanya banyak mendengar firman tetapi lupa melakukannya. Tetapi hari ini kita mau belajar sungguh-sungguh, melengdengar dan juga melakukan. Tuhan memberkati kita sekalian.